Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelku Alhamdulillahirrohmanirrohim Masya Allah ya Sebelum masuk ke topik yang mau Bahas di video kali ini Sebelumnya aku mau Ngucapin banyak terima kasih Sama Aku mau ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat Teman-teman yang udah subscribe channel aku Terima kasih banget Ternyata Aku tuh gak nyangka gitu ya Banyak banget teman-teman Yang berantusias Bahkan sampai subscribe channel aku Sampai mereka pun Banyak yang DM Banyak yang tanya-tanya Tentang video-video aku sebelum ini Yang pernah aku share Aku bener-bener terima kasih Dan sebenernya mau cerita dikit ya Sebenernya aku buat-buat video ini Buat-buat video di Youtube itu sebenernya Awalnya cuma iseng-iseng Karena pengen isi-isi waktu gitu Terus karena tertarik cerita-cerita orang Teman yang buat video Mereka ternyata bisa sukses disana Dan singkat cerita Lama-kelamaan aku mulai males Buat-buat video dan upload video Karena keseharian aku yang emang cuma ngurus anak aja Tapi itu udah Alhamdulillah udah sangat-sangat-sangat Menyita banyak waktu dan butuh fokus ya Kalau untuk mengurus anak itu gak bisa Sambil Maksudnya harus fokus lah Dalam mengurus anak itu Sampai akhirnya suami pun Pernah melarang gitu ya Udah gak perlu upload video lagi Udah gak usah main Youtube lagi gitu Karena suami bilang Wanita yang soleha itu harus menjaga diri Tidak harus diekspos Seperti itu Dan sebenernya aku pun ngerti gitu kan Apa yang suami khawatirkan Dan suami katakan itu Memang untuk kebaikan kita bersama Tapi ternyata Semakin aku ingin menghapus video Dan mau Mudahan gak main Youtube gitu ya Banyak sekali gitu teman-teman yang Justru memberi semangat Ayo Ayo umah Ayo um Bikin lagi video gitu Karena videonya bisa mungkin Ada sedikit kebaikan yang bisa Bisa diambil Seperti itu Akhirnya aku berpikir Galau tuh dia Pokoknya disitu galau gitu ya Sampai akhirnya aku Mutusin Apa aku harus buat video lagi Apa aku harus berhenti disini aja gitu Tapi aku udah mulai Istilahnya udah sangat-sangat-sangat seneng gitu ya Dengan subscriber Teman-teman yang udah Mulai mau Ngechat aku Mulai mau Follow instagram Dan kita temenan disana gitu Jadi Udah ada rasa-rasa Aduh berat sekali gitu rasanya Dan bahkan banyak dari teman-teman juga Yang udah menyemangatin aku Ya Allah terima kasih Semoga semua kebaikan teman-teman itu Nanti dibalas sama Allah Dan akan mendatangkan kebaikan yang sama Buat teman-teman juga Oke Langsung masuk ke topik aja ya teman-teman Ya sebelumnya juga aku mau minta doanya aja Sama teman-teman Semoga Allah meridoi Apa yang udah aku lakuin Mungkin Di setiap topik-topik Video aku ini Dan aku minta maaf sama teman-teman Kalau misalkan ada video-video aku Yang kurang bermanfaat Dan receh gitu ya Mohon dimaafkan Karena segala sesuatu yang kita buat Itu telah nanti akan dihisap juga sama Allah Jadi sekarang aku minta doanya lagi Buat teman-teman Semoga Ada kebaikan Ada keberkahan Yang aku buat Yang bisa aku dapetin Dari membuat video-video seperti ini Bukannya malah membawa mudorot Untuk aku dan keluarga aku ya Aku mohon teman-teman untuk Dukung Dan untuk Doakan kami gitu Semoga ini bukan termasuk Dalam Suatu Kelalaian Oke Langsung masuk aja ke Topik aku yang mau aku bahas kali ini Kan Dari sebelum-sebelum ini Aku udah banyak banget ya Membuat video tentang Apa Tes Tes pengajuan nikah Terus Sarat pengajuan nikah Sampai Perjalanan panjang Pokoknya semuanya Sampai perjalanan sebelum aku Mengenal suami itu ya Dan sekarang Aku mau membahas Tentang Pernikahan aku Seperti yang di judul Nah teman-teman Sekali lagi Aku buat video ini Bukan bermaksud hati Untuk sombong Untuk ria Untuk membambakan diri Gitu ya Enggak ya teman-teman Aku ini siapa Gitu kan Kita siapa Yang bisa membuat semua ini itu Tentunya Atas izin dan kehendak Allah Bukan maksud hati Untuk membanggakan Untuk Menyombongkan diri Gitu ya Niatku hanya untuk Mungkin ada sedikit Lagi-lagi ada sedikit kebaikan Yang bisa diambil sama teman-teman Dan mungkin Teman-teman bisa terinspirasi juga Gitu ya Itu intinya Mudah-mudahan Dan aku mohon lagi doanya teman-teman Semoga Allah bisa membersihkan Hati aku Dan bisa meluruskan niat aku Nah Cerita sedikit tentang pernikahan Jadi setelah panjangnya Proses pengajuan nikah Yang waktu itu hampir 3 bulan Kita tak aruf itu Gak lama ya teman-teman Dan aku tuh emang Gak mau berlama-lama Karena aku takut Nanti banyak Banyak godang-godang setan Yang merusak Niat baik kita Akhirnya aku ingin Mempercepat pernikahan Waktu itu Dan Waktu itu Aku Minta sama suami Untuk Dipercepat Gitu pernikahan kita Karena Takutnya nanti itu Banyak godaan-godaan Yang kita gak tau gitu kan Setan itu kan Gak suka Gak seneng Ada Umat Rasulullah Yang menikah gitu kan Mereka Mereka itu pengen terus Digambu Supaya kita gak bisa Menyempurnakan agama kita Makanya Pernikahan itu Adalah Ibadah Yang paling besar Ibadah Setengah agama loh Dibilangnya juga Jadi buat teman-temannya Pengen punya niat Untuk menikah Tapi masih ragu Ayo Mantapin niat lagi Jangan lupa loh Ini setengah agama Kalau kita udah menikah Segala macam Ibadah yang kita lakuin itu Nilai pahalanya Bisa dilipat Ganakan Nah Terus Akhirnya Kita tuh Nikah Proses nikah kita Itu cuman Apa Persiapannya cuman Satu minggu Teman-teman Bayangin Satu minggu Setelah kita Musyawarah Keluarga gitu kan Dan suami juga Musyawarah Nanya-nanya gitu Sama orangtuaku Gitu bagaimana Baiknya Maunya seperti apa Cara pernikahannya Akhirnya Sebelum Sebelum suami Yang musyawarah Sama keluarga Kan aku dulu ya Musyawarah Sama ibu Sama orang tua Dan kakak-kakak Emang dari dulu Aku itu Nggak punya Istilahnya Aku tuh dari dulu Nggak pernah Bermimpi Untuk Membuat Pesta pernikahan Yang besar Apalagi Semenjak aku hijrah Ya teman-teman Aku tuh Cuman pengen nikah Gimana Pernikahan aku itu Bisa Halal Gitu kan Tentunya Bisa menghalalkan Dan Menghalalkan Dua pasangan ini Kemudian Gimana caranya Pernikahan aku itu Bener-bener Berkah Bener-bener Mendatangkan Ridha Allah Dan bener-bener Khusuk Akhirnya Aku putusin Sama Ibuku Waktu itu Gimana kalau Acara pernikahannya itu Sederhana aja Yang penting Yang penting Halal Yang penting Banyak doa Yang datang Kita utang keluarga aja Pada saat itu Tapi Ternyata Masih Ini ya Masih Rumit Gitu lah Luas Menuntut Untuk Membuat Resepsi yang besar Akhirnya Aku katakan Sama calonku ini Kita buat yang sederhana aja Akhirnya Suami Datang Ke orang tua Dan Menanyakan Untuk biayanya Butuh berapa Pada saat itu Sebelumnya Udah ngomong dulu Nanya dulu sama aku Karena Dia pun nanyain Aku mau Dikasih mahar apa Akhirnya Aku bilang Ya kita buat Acara sederhana Gitu Jadi Tidak perlu Dana yang besar Suami waktu itu Menawarin jumlah Yang Cukup besar Gitu ya Tapi Aku bilang Itu terlalu besar Kita cuma Mau bikin acara Yang Biasa-biasa aja Akhirnya Setelah Musyawara Dengan keluarga Kita putusin Waktu itu Kita cuma Butuh dana Sekitar 5 juta Tunggu Kalau Zaman sekarang Aku gak tau ya 5 juta itu Cukup atau enggak Untuk nikah Tapi waktu itu Aku cuma Butuh dana 5 juta Dan suami pun Waktu Kan kita nikah hari Sabtu Kita nikah hari Sabtu Di hari Rabu Suami langsung Kasih uang Dan disitu Kita langsung Istilahnya Langsung mempersiapkan Semuanya Tapi Itu juga Aku Berhubung punya Sedikit tabungan Jadi aku tambahin lagi 2 juta Jadi total Semuanya itu 7 juta Teman-teman Wow 7 juta Bisa buat acara Apa aja ya Nah teman-teman Alhamdulillah ya Mungkin awalnya kita juga Tapi waktu itu Aku niat Bener-bener Dan aku yakin Bener-bener Uang segitu itu cukup Emang Emang bener gitu Teman-teman Hati aku tuh Waktu itu Biar Uang segitu cukup Jadi gak ada Sedikit pun Keraguan dalam hati aku Bahkan Keluarga ku Aku juga Keluarga ku Berpikiran Wah ini uang ini Segini nanti gak cukup Nanti bagaimana gitu Kalau kamu Bagi datang Masa Nanti makanannya kurang Segala macem Sama sekali Gak ada pikiran kayak gitu Gitu Aku dan keluarga Akhirnya Diolah lah ya Tuh uang segitu Untuk acara Eh untuk Masak Masak Segala macem gitu Nah Pas Sedekat hari Hari sabtunya Kebetulan Kan aku masih kerja Waktu itu Dan aku Ambil cuti itu Cuma Tiga hari Dua hari gitu Pokoknya aku libur itu Satu hari Sebelum aku nikah Dua hari Sebelum aku mau nikah Akhirnya Aku tuh gak Ternak Pas aku nikah itu Aku gak pake Riasan pengantin Riasan salon Jadi gak Gak Apa Booking-booking salon Gitu-gitu Akhirnya aku berpikir Aku gak punya baju Baju untuk nikah Gitu kan Gimana ini Nah sebelum Hari H ya Aku pergi Cari-cari baju Gamis putih gitu Temen-temen Dan itu aku beli Dengan harga Bener-bener murah Masya Allah Aku beli di bawah 100 ribu Kalau gak salah Sekitar 90 ribu Temen-temen Gamis putih Biasa gitu ya Dan suami pun sama Waktu itu Juga dia gak punya Baju untuk Nikah Jadi aku bilang Yaudah kita pake Baju putih-putih aja Dia pun beli dulu Waktu itu Tapi aku gak tau ya Dia beli waktu itu Harganya berapa Tapi kalau gak salah Gak nyampe 300 lah 100an juga Kalau gak salah Nah setelah itu Alhamdulillah Pas acara Kan orang tua Dan keluarga Udah masak Dan Kemudian Banyak tamu juga Yang dateng gitu Rumah Rumah aku juga Gak terlalu dihias Bahkan gak ada hiasan sama sekali Gak ada tenda sama sekali Temen-temen Pokoknya kayak gak ada Cara nikahan Kayak gak ada Cara nikahan Bahkan suami pun Waktu itu kaget Loh kita gak pake jazz ini Oh nikahnya gini aja Kayak gitu Temen-temen Ya pokoknya Seperti itulah ya Akhirnya tamu undangan Dateng Dan kita Suguhin ya Makanan Segala macem Seperti Kayak orang-orang Biasa gitu Kalau nikahan Gimana Foto-foto Udah deh Kayak gitu Ayo sih temen-temen Emang kita waktu itu Pas nikahan itu Emang gak pake Riasan salon Gak pake dekorasi rumah Pokoknya Polos-polos aja Kayak gitu Sampai ada temen yang bilang Ya pokoknya Kan mereka Gak tau ya rumahku Terus mereka bilang Pokoknya Ini pasti rumah pengantinnya Ada tendanya Tapi pas mereka Nyampe ke rumah Ternyata Sama sekali Gak ada apa-apa Nikahnya tuh Bener-bener Nikah Apa ya Biasa-biasa aja Sederhana banget Akad nikah aja Kita Tapi pake acara makan-makan juga Cuma gak pake acara resepsi Atau Pokoknya gak pake acara resepsi Akhirnya Selesai Acara nikahnya Wakti hari Sabtu Abis juhur Kita nikah Setelah selesai Udah deh Kayak gitu Temen-temen Jadi temen-temen Lagi-lagi aku bersyukur ya Bersyukur banget Karena Kalau kasih aku orang tua yang bener-bener gak banyak Mungkin Bahkan pada saat itu Aku Pas ditanya Dan pas Suami itu bawa Mahar Pas hari H-nya Biasanya Kalau orang dikit tuh Pake cincin Atau pake emas gitu ya Suami waktu itu dateng Terus nanya Ini mau maharnya apa Katanya Dan aku pas ditanya kayak gitu Aku pun bingung Aduh apa ya Mana nanti Jam 1 itu Abis juri tuh Udah mau langsung Akat gitu Sementara kita gak sempet Buat beli ke toko emas Akhirnya aku bilang Ya sudah lah Yang dibawa aja apa Gitu Atau Yaudah yang dibawa aja apa Gitu Gak apa-apa Akhirnya Suami kasih Mahar uang Yang dia bawa aja Nah gitu temen-temen ceritanya Kenapa aku Buat Acara Pernikahan gitu Gak pengen yang mewah Atau wow gitu ya Ya karena aku Emang dari dulu Setelah aku hijrah itu Aku punya Punya Intian Pengen nikah Yang sederhana aja Kenapa Karena supaya Aku berharap Gitu ya Supaya nanti Pernikahan aku itu Bener-bener Allah ridhoi Pernikahan aku itu Bener-bener Didatengin Dan disaksikan Para malaikat Gitu ya temen-temen ya Didoakan Malaikat-malaikat Gitu Karena kita itu Mau memasuki Mau memasuki Kehidupan baru Yang bener-bener Bukan Main-main Gitu ya Karena ini Bener-bener Menyempurnakan Setengah agama Gitu Terus Aku juga Emang niatnya Gak mau bikin Bikin pesta Karena Banyak Pemikiran ya Pertama Aku sebenernya Gak pengen bikin pesta Itu gak mau Campur Baur gitu Laki-laki Dan perempuan Terus Yang kedua Aku juga Bingung Kalau nanti Aku didandanin Gitu kan Pake make up salon Nanti gimana Pas aku waktu-waktu sholat Pasti harus Diulang lagi Diulang lagi Gitu Terus yang ketiga Orang tuh aku juga Udah sepuh Jadi kasihan juga Mereka Kalau misalkan Harus direpotin Dengan acara pernikahan Yang lumayan Satu hari itu ya Jadi aku putuskan Ya sudah lah Yang penting Halal Berkat Dan insyaallah Allah Allah ridhoi Gitu Akhirnya Aku Membuat Pesta Pernikahan Membuat acara Nikah yang Biasa-biasa aja Tapi tetap Undang tetangga Ya teman-teman Tetap undang tetangga Karena Rasulullah Dulu Mengajarkan kita Kalau kita nikah Sembelihlah Kambing Atau sapi Gitu ya Dan undang teman-teman Kerabat untuk makan-makan Di rumah Jadi seperti itu Teman-teman Nah teman-teman juga Yang mungkin sekarang Mau berikah Terus masih bingung Gitu ya Sama keperluan-keperluannya Jadi kalau Teman-teman mau nikah itu Sesuai kemampuan aja Ya teman-teman Sesuai kemampuan aja Jangan terlalu Memberatkan Gitu ya Kalau misalkan Calonnya cuma punya Segini Kita terima Dengan senang hati Gitu kan Terus Kalau misalkan Calonnya gak sanggup Atau Bukan gak sanggup Mungkin punya Modalnya Cuma segini Kita terima aja Pokoknya intinya Yang penting Musyawara Nah teman-teman Tapi aku bukan Bukan Gak memperbolehkan resepsi ya Kalau teman-teman Mampu buat resepsi Gak apa-apa Silahkan Gitu kan Karena itu kan Menikah itu Sekali seumur hidup Kalau teman-teman Mau buat acara Pernikahan yang mungkin Biar bisa dikenang Seumur hidup Itu gak apa-apa Jadi sesuai kemampuan aja Tapi ingat Jangan sampai Kita harus pinjem-pinjem Hutang-hutang Hanya untuk Demi Membuat Pesta Pernikahan Yang Niatnya untuk apa Gitu Untuk Cuma sekedar Ingin terlihat Wah Gitu Atau bagaimana Pokoknya Nah gitu ya teman-teman Pokoknya sesuaikan aja Dengan kemampuan Kalau calon Calon suaminya Teman-teman Nanti Misalkan mampu Untuk membuat acara Sebenernya suami Aku dulu itu Mampu Bahkan dia itu Menawarkan Waktu itu Mau buat test Enggak Butuh Dana berapa Tapi karena Yang awal itu Balik lagi Kenyata Aku Gitu ya Awalnya Aku Emang Gak mau Buat test Yang Mewah Gitu Nah Akhirnya Setelah Menikah Alhamdulillah Aku Lu kasih Hadiah Yang bener-bener Bener-bener Sangat istimewa Gitu ya Bener-bener Kita gak nyangka Setelah nikah Satu minggu Aku langsung Positif Hamil Dan itu Tambah-tambah Terharu lagi Kan teman-teman Oke Oh ya begitu aja Teman-teman ya Sesuaikan aja Dengan kemampuan Teman-teman Kalau Kalau ingin menikah Yang penting Jangan Melupakan Hakikat Dan fitrahnya Pernikahan itu Yaitu Kehusuan Halalnya Gitu kan ya Yang penting Allah ridho Yang penting Kelak Nanti banyak Para maleket Yang menyaksikan Dan mendoakan Gitu juga Saudara-saudara Teman-teman Dan keluarga Seperti itu aja Teman-teman Sekali lagi Aku buat video ini Bukan untuk pamer Ya Sombong gitu ya Teman-teman Aku cuma Bermaksud Semoga aja Ada teman-teman Yang mungkin terinspirasi Untuk membuat Pernikahan yang sama Sederhana Sederhana aja Gitu Atau Ada teman-teman Yang mungkin Lagi bingung Pengen nikah Tapi Modalnya Belum Terkumpul Banyak Jadi Jangan Menyulitkan Pernikahan ya Teman-teman Mudah Karena Wanita yang Berkah itu Adalah Wanita yang Bisa mempermudah Pernikahannya Gitu ya teman-teman Semoga ada kebaikan Yang bisa teman-teman ambil Saya mohon maaf Kalau saya banyak salah Dalam perkataan saya Dalam tingkah saya Di video ini Teman-teman Sekali lagi Saya mohon maaf Dan saya mohon Teman-teman Terus doain saya Semoga saya bisa Istiqomah Semoga saya bisa Bisa meluruskan hati Meluruskan niat Oke teman-teman Kedai dulu ya Misalnya nanti Kalau ada kesempatan Saya buat video lagi Ya buat teman-teman yang suka Silahkan teman-teman Boleh like Boleh komen Tanya-tanya sesuatu Boleh Dengan senang hati Akan saya jawab Dan jangan lupa Kalau teman-teman suka Teman-teman bisa Subscribe Video Channelnya Terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman